Intro Benernya menurutku tuh sistem pendidikan di Indonesia tuh kalo dikembangin lagi tuh lebih boom gitu istilahnya Soalnya tuh banyak anak bangsa tuh yang potensinya tuh luar biasa kalo misalnya dikembangin dan bisa mewakili Indonesia Banyak tuh anak bangsa yang keren-keren Walaupun kalo misalnya didukung dengan sistem pendidikan yang rata, mungkin bakal nama keren Ya gimana ya? Kalo itu aku gak tau soalnya agak ya pengetahuan gue gak seluas itulah Sistem pendidikan di Indonesia tuh kayak masih kamu tuh harus bisa semua pelajaran gitu Nah padahal kan setiap anak itu kan kayak punya kelebihan sendiri-sendiri gitu ya Ada yang pinter matematika, ada yang pinter IPA, ada yang pinter bahasa Inggris Jadi kan kita gak bisa ya menekankan kamu harus bisa semua pelajaran gitu kan Jadi ya menurut aku kayaknya sistemnya tuh ya gitu doang kayaknya harus bisa lebih menghargai murid sih Harus bisa lebih ya udah kalo kamu bisa itu ya gak apa-apa bertahan ini bagus lagi ya kedepannya Biar kayak anaknya tuh gak pesimis, gak makin Oh aku berarti bodoh ya kayak ngerasa dia tuh gak rasa bodoh Karena dia kan punya kelebihan sendiri gitu lah Kurang Kurangnya apa? Pilih kasih Pilih kasih gimana sih? Kayak arti namanya tuh swasta sama negeri di beda-bedain Cukup kecewa sih Karena pembelajarannya itu belum merata ke seluruh Indonesia Ada yang masih gak sekolah Mungkin dari beberapa anak ada yang punya potensi, bakat Tapi Indonesia belum cukup menggali potensi tersebut sih Sistem pendidikan di Indonesia itu kurang, sangat kurang Sistemnya itu Gak Gimana ya? Kalau menurut saya Sistem di Indonesia itu harusnya Sesuai dengan Siswa masing-masing Karena disini kan kita harus Sistemnya itu harus belajar Dari PKN, dari Matematika Terus belajar IPA Harus dibelajari semua Dan itu membuat Murid-murid gak bakal Gimana ya? Istilahnya gak bakal Bisa mempelajari itu semua Jadi harus Ada Sistem yang lebih Ke arah Minat bakat Nah itu lebih Jauh lebih baik Dan jauh lebih Efektif Kurang sih kurang Banget Banget Gimana ya sistem di Sistem di Indonesia itu Monoton sih Kayak Sepatu harus hitam semua Kayak gitu Terus Bakat Siswa itu gak di Dukung gitu loh Sama Guru Misalnya Anak ini tuh Suka gambar Gambar Tapi tuh Dia masalah pelajaran tuh Bobrok Ya hitungannya Bobrok Bodoh lah Sering Kan dia kalo istirahat Misalnya Gabar-gabar gitu Nanti dimarahin tuh Sama gurunya Padahal tuh bakat dia tuh disitu Dan gak didukung sama guru Sama Minggu Sistem pendidikan Indonesia Sistem pendidikan Indonesia Menurut saya itu Sebenernya Kalo saya pribadi ya Terkadang Banyak orang ngomong tergantung Dari diri sendiri Kalau mau berubah Mau jadi pinter Itu tergantung dirimu sendiri Tapi Di sisi lain Seperti yang Saya bilang tadi Kayak di sekolah Banyak guru Yang memandangnya Sebelah mata ke murid Itu tuh Secara langsung itu Apa Membuat tekanan Kewada murid Itu satu mata pelajaran Gimana kalo ada Empat mata pelajaran Per minggu berapa Itu sudah bikin tekanan Sehingga jadi Muridnya tersebut Males untuk sekolah Dan Ada lagi juga Teman yang membantu Jadi Ya Ada yang cabut sekolah Ada yang lain Terus Kalo bisa Untuk pendidikan sekolah tuh Guru Saya mohon kepada guru Itu lebih Apa ya Lebih Berpikiran Terbuka pada Murid-murid Gak semua murid Yang nilainya Bagus itu Dia murid yang baik Bisa aja Dia nilai bagus Karena Nyontolah Apalah Ulangan Dan satu lagi Yang saya benci di sekolah ini tuh Terlalu Membesarkan nilai Angka Angka itu Wah Dia nilainya 100 Ranking 1 Oh pasti sudah Makanya Jeleknya Pendidikan Indonesia itu Satu itu Angka selalu ditinggikan Sehingga menyebabkan Kayak ulangan Banyak orang nyontoh Itu biar apa Biar nilainya bagus Karena Kurangnya rasa jujur Kurangnya rasa jujur Di Indonesia Maupun di sekolah ini Gitu loh Banyak orang-orang yang Kalo ulangan Apa Takut nilainya jelek Pasti nyontoh Di sisi lain juga Mungkin faktor keluarga Mungkin faktor keluarga Orang tuanya yang selalu Mendesak lainnya bagus Ya itu Lebih apa ya Pemerataan pendidikan Sistem pendidikan gitu Karena Ya potensi Anak bangsa itu kan Banyak Dan bermacam-macam gitu 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 aja sih Kalo menurut aku Ya lumayan bagus Tapi ada sisi jeleknya juga Sarannya sih Buat pendidikan Indonesia Kan Kayaknya nih ya Di Indonesia kan Masih banyak banget nih Anak-anak yang Belum sekolah Atau Belum bisa masuk ke sekolah Gitu kan Mungkin atau Ekonomi atau apa Gitu kan Menurut aku sih Kayaknya Coba deh Buat Guru-guru Jalan-jalan Buat Buat sebuah grup lah Kayak Coba deh ngajar Anak-anak yang Maaf Di pinggir-pinggir itu Masih banyak Anak-anak yang Mungkin Belum bisa sekolah Gitu kan Mereka kan pastinya Pengen banget belajar Jadi Kenapa sih Di Indonesia nggak bikin Sekolah yang Gratis khusus gitu Buat mereka Gitu kan Biar mereka bisa Ngerasain sekolah Gitu Biar mereka bisa Belajar Dan punya cita-cita tinggi lah Kayak kita yang sekolah Gitu Belajar sih Makasih Teraturannya dikurangin Kasian guru-guru itu Capek Mumet Nah Siswa juga Mumet Kasian lah Sarannya Terutama Buat yang ikut Olimpiade ya Itu kan Biasanya kita juga lagi sibuk Untuk berusaha Ngebanggain sekolah Gitu Tapi Sama guru kadang juga nggak dikasih Dispensasi tugas gitu Jadi Masih dikasih tugas Numpuk Terus Semakin banyak Tugas semakin numpuk Lama-lama Siswanya juga makin males Ngerjainnya Kalau Kalau saran Dari saya sih Ya itu ya tadi Membuat Sistem pendidikan Yang nggak Monoton Yang nggak harus Dipelajari Dari Semua pelajaran Itu nggak harus Dipelajari semua Ya boleh Mempelajari semua Cuma Nggak Nggak pokok Itu loh Guru jangan korupsi Waktu Uang Jangan kasih Kasih tugas banyak Belum di Kasih Materinya gitu Tiba-tiba tugas Wah banyak banget Itu jangan itu Terus Guru biasanya Kayak korupsi waktu Misalnya ini tuh udah jam istirahat Nanti bablas ya Sarannya Sarannya adalah untuk guru Ya seperti yang saya katakan tadi Jangan terlalu Apa Memandang satu sisi Seorang murid Contoh ya ini seperti Guru apa BK Atau guru gimana Banyak Guru BK Kasusnya adalah Orang-orang yang mungkin Tidak mengejakan PR Ngelawan sama guru Datang terlambat terus Terus di sisi lain tuh Guru BK itu tuh Selalu memarah Apa Memberi Asupan Nasihat Tapi dengan cara memarahi murid tersebut Menurut pribadi saya adalah Ketika Orang-orang yang Mungkin Tidak betah di sekolah Seperti tidak mengejakan PR Polos Memuak dengan sistem pendidikan Indonesia Itu tuh Sudah tidak butuh Cacian Makaian dari guru BK Mereka itu butuhnya adalah Nasihat Kasih sayang Rasa pengertian dari guru BK Begitu Itu sih saran untuk Biar Yang dilatih oleh Seorang laki-laki itu Bersama itu Mental dan berkarakter sih Kalau guru BK Yang kayak gitu terus Maka anak itu akan dipandang jelek Terima kasih Terima kasih Terima kasih